Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita berada di bandara Sultan Tahar Saipudin Dambi kita berbincang-bincang sejenak bersama taksi bandara nama saya Abdul Muih Sasan ya sebentar kita wancara oke bang assalamualaikum waalaikumsalam kita wancara sedikit disini bersama Saul Wain Channel kebetulan untuk liputan taksi bandara belum ada ingin menanyakan sedikit barangkali ulasan tentang kondisi bandara sekarang kalau kita berbicara kondisi di bandara sekarang ini Alhamdulillah cuma kalau berbicara tahun ini aduh sakit dibanding tahun-tahun sebelumnya makbulah mungkin kan kondisi pandemi ini cuma sebulan terakhir Alhamdulillah biasanya sebelumnya itu kadang-kadang cuma dua atau tiga kali seminggu sekarang Alhamdulillah tiap hari dapat Alhamdulillah sudah level 1 sekarang ya Alhamdulillah level 1 jadi sekarang juga sudah posisinya tinggi kalau sebelumnya masih PCR jadi masyarakat itu yang berpikir karena lebih besar biaya daripada harga tiket jadi penumpang sudah rame ya Alhamdulillah sudah rame jadwal penerbangan macam mana penerbangan paling tidak 7-8 cuma ya masih belum balu normal kalau biasa normal itu sampai 12 penerbangan karena ini kan belum dibuka juga Batam oh iya Batam belum Batam Kerinci pelembangan dengan pekan baru belum ada jadi masih masih lain Jakarta lah Jakarta-Jambi Jakarta-Jambi sudah berapa tahun kalau saya bersih saya sekitar 2 tahun ada barangkali suka dukanya sukanya Duku kalau kita sih suka terlalu suka disini kalau dukanya sih saya rasa itu tergantung kita lah masalahnya disini tujuan kita apa kalau kita semua mau yang duka itu saya rasa semua berduka tapi kita kan harus happy happy bersyukuri apa yang ada kita harus semangat dapat tidak dapat ya kita harus semangat itu aja kenapa semangat utama itu supaya kita jadi sehat tapi kalau kita terlalu dapat banyak pun kita jadi berbahagia akhirnya sakit juga kan itu lah kadang-kadang dapat banyak orang ada syukur kalau kita dapat satu atau dua dia bersyukur organisasinya untuk taksi bandara berapa organisasi disini disini ada pringkopat tapi ada dua ada manual ada online online itu dibawa naungan grab tapi masih dibawa perlindungan koperasi kita manual ya jadi yang manual dua ya manual satu satu jadi dibawa langsung pringkopat itu manual dan online online itu dibawa grab atas atas grab armadanya mobil ini berapa kalau kita lebih sekitar 80an tapi tidak semua aktif kalau grabnya sekitar 39 jadi sistem antrian ini penumpang kalau datang kalau kita antri siapa yang dapat nanti betari siapa betari sesuai nomor antrian nanti sisanya maju besoknya lagi dia tidak betari hari ini biasa jadi yang sebetari kembali kebawa ngantrinya siapa yang duluan datang ya enggak juga ya maksudnya siapa yang duluan datang tapi kan nanti besoknya naik nanti yang baru kebawa lagi berputar alhamdulillah aman masalah antrian tidak ada masalah gitu gitu ya biar anjir sama kawan aman ya barangkali untuk kedepannya pula kira-kira harapan gitu ya kedepannya biar seperti dulu lah sepemang kali tidak 12 penerbangan masalah waktu itu yang kita tidak bisa kena kondisinya juga terus sekarang tapi alhamdulillah sebulan terakhir ini atau sudah mulailah ya dari kondisi level 3 jadi level 1 level 1 sekarang pakai PCR sekarang pakai RTG jadi masyarakat nah ya jadi kalau pagi standby disini jam berapa ya tergantung pesawat biasanya kalau pesawat jam 6 data ya kita subuh dari sini jadi mengikuti jadwal ya jam 9.20 jam 10 itu baru masuk baru mas landing ya kadang-kadang kita jam 10.20 itu lah udah disini jadi tidak ada keterikatan kalau kita berangkat berangkat kalau sedang kalau kita tidak berangkat ya sistem paling-paling sama kita kalau sudah dapat waktunya kita kotarin tidak datang ke sini tapi kadang-kadang kita dapat ini dapat catiran keluar oh penumpang-penumpang lain boleh juga ya sepamanya mau kemana kita bisa di sini kan namanya renka jadi bisa disewa halian paling jauh dalam kota antar kemana bang kalau jauh kan itu sudah masih simpang rimbo ya misalnya kalau sudah luar macam luar jambi ya jadi kita disini kan ada dalam kota jangan berkota kalau melayani sampai kemana mau ke kerinci kami melayani lima hari ke kerinci ke padang tapi sanggup tarifnya sudah ditentukan ya apakah sepakatan sama penumpang kami disini kan sudah ada tarik-tariknya ketentuanya Sopama dari sini ke sini sekian dari sini ke sejak ya cuma kalau dari Sopama luar kota terganti jaraknya kemana Sopama Sopama dia mau ambil tiket atau dia mau mau sendiri berunding dengan ada beberapa opsi jadi paling murah paling dekat berapalah Rp50.000 murah kadang-kadang kalau mau dibandingkan di luar sekarang di bandar ada yang murah di bandar kita juga kopi aja Rp25.000 kita disini kan ada namanya setoran ada kewajiban kita punya hak kita punya kewajiban setoran itu berdasarkan tarikan kita ya ya kalau dalam kuota ini kan sekitar Rp7.000 meter gantung Rp7.000 lah kita sekitar Rp7.000 kalau luar kuota itu kita Rp15.000 ya lah bang terima kasih banyak tidak perlu lama-lama sukses selalu mudah-mudahan penerbangan jadwal penerbangan lancar itu yang kita harapkan kami nunggu anak nih dari Aceh makasih banyak bang ya tadi mah namanya bang Abdul Muis Hasan taxi bandara oke terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb ya beginilah situasi bandara sore hari walaupun tadi sudah dikatakan sudah masuk lab vel 1 tapi penumpang pesawat belum maksimal ya sehingga mengurangi pendapatan taksi bandara situasi sangat lengang sekali karena diperkirakan ada dua lagi pesawat yang akan mendarat pada hari ini dan sekarang sudah menunggu penumpang turun dan nanti sekitar pukul 20 ada satu lagi hanya beberapa orang saja yang menunggu pengorganya yang tiba kedepangan dari Jakarta ya ini bergugas taksi bandara selamat menikmati selamat menikmati